Sudah bikin konten di TikTok, sudah konsisten, tapi kok nggak viral-viral ya? Ternyata viral itu juga ada caranya loh. Nah, caranya gimana sih? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandrias dari social media marketer.it tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, kita akan bahas sama-sama tentang sebenarnya ada loh, 5 cara agar konten kamu itu bisa viral di TikTok. Nah, caranya itu apa aja sih? Langsung masuk ke layar laptop saya aja, teman-teman. Jadi, caranya itu adalah, ada beberapa cara ya. Yang pertama, kamu bisa gunakan teks untuk menarik perhatian. Jadi, kamu bisa sertakan teks dalam videonya. Yang kedua, kamu bisa ikuti campaign yang sedang berjalan di TikTok. Yang ketiga, kamu bisa gunakan lagu atau tren yang sedang viral. Yang keempat, kamu bisa buat konten yang memecah belah pihak. Yang kelima, pastikan isi konten kamu bermanfaat ya. Maksudnya gimana sih? Nah, agar lebih, teman-teman dapat lebih jelas gitu ya. Ini langsung saya tunjukkan ke layar HP saya. Dimana yang pertama adalah, kita bisa gunakan teks untuk menarik perhatian. Nah, maksudnya gimana sih? Ini saya kasih contoh beberapa konten saya yang viral ya. Ini contohnya ya. Cara jualan tanpa kelihatan jualan. Nah, teks yang dimaksud itu teks yang seperti ini, teman-teman. Atau biasa kita kenal dengan yang namanya headline atau judul. Nah, TikTok itu, dalam tonton-tonton membuat konten di TikTok itu, pastikan dalam 3-5 detik pertama, kamu bisa menarik perhatian mereka. Karena kita pelajari ya, dari kebiasaan orang main TikTok itu kan, mereka scroll-scroll ke atas itu kan. Jadi, pastikan dalam 3 detik pertama, nggak hanya visualnya, tapi kamu bisa memberikan teks yang sekiranya itu membuat orang penasaran. Atau kalau copywriting itu dinamakan curiosity headline ya. Kamu bisa tonton nanti di video yang lain tentang jenis-jenis headline. Jadi, dengan headline seperti ini, misalkan cara jualan tanpa kelihatan jualan, itu kan membuat orang bertanya-tanya kan, loh, gimana caranya jualan tanpa kelihatan jualan? Nah, teks seperti inilah yang kamu bisa gunakan dalam konten kamu di TikTok ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar konten kamu itu bisa berpotensi viral. Namun, pastikan ini beda dengan clickbait ya. Jadi, kalau clickbait itu, teksnya itu membuat orang penasaran, tapi isinya nggak relevan. Sementara kalau seperti ini, kalau isinya masih relevan, itu nggak masalah. Jadi, hati-hati dengan clickbait ya. Karena kalau clickbait, nanti ya integritas brand kamu dipertanyakan ya. Lalu, yang kedua, kamu bisa ikuti campaign yang sedang berjalan di TikTok. Nah, caranya kita tahu campaign yang sedang berjalan itu gimana? Kamu bisa masuk ke bagian search ya. Jadi, teman-teman lihat di bagian atas sini, ini kan kita bisa lihat. Nah, ini ada sama-sama perkarya, terus campaign, dan lain-lain. Terus ada beberapa hashtag dan video apa sound viral yang bisa kamu gunakan. Nah, dengan kita mengikuti apa yang sedang viral ini, konten kita juga bisa berpotensi viral. Ini saya kasih contoh konten yang viral juga. dari akun ShowAndreas. Yang mana kita lihat, ini ada kontennya yang mengikuti campaign yang sedang berjalan di TikTok. Ini campaignnya ya. Campaign yang sama-sama berkarya gitu kan. Contoh, judulnya juga Cooperating untuk Jualan Frozen Food. Ini juga lumayan ya, 171 ribu views. Nah, dengan kamu itu mengikuti campaign yang sedang berjalan, atau kamu mengikuti hashtag yang menggunakan hashtag yang sedang viral atau campaign yang sedang dipromosikan oleh TikTok, tentu kamu juga akan dibantu sama TikTok ya. Jadi, video kamu akan lebih di-boost dan lebih disebarluaskan sama TikTok ya. Yang ketiga, jelas ya, gunakan lagu atau tren yang sedang viral. Jadi, kita lihat ya, kalau teman-teman di sini main TikTok, TikTok itu ini ya, ada momen-momennya. Ada momen-momennya lah ya, jadi ada apa yang lagi viral gitu ya, lagu apa yang lagi viral, terus tren apa yang lagi viral, seperti yang ketika video ini dibuat, ada tren pargo gitu ya, terus ada tren goler dan lain-lain. Nah, kamu bisa mengikuti tren-tren seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu, ya kita bisa, kalau strateginya itu namanya riding the wave ya, jadi menunggangi ombak ya. Tujuannya apa ya? Kita bisa berpotensi viral juga ya. Yang keempat, kamu bisa buat konten yang memecah belah pihak ya. Memecah belah pihak itu gimana? Ini contoh konten yang memecah belah pihak. Nah, contohnya seperti ini. Ekspresi gue saat ditanya klien, mana copywritingnya nulis doang kok lama-lama? Nah, secara gak langsung, ini memecah belah pihak. Kita mengambil pihak yang kita cari penulis gitu kan. Sementara juga ada pihak lain yang mereka itu nggak tahu kalau nulis copywriting itu susah. Nah, kalau kamu lihat di sini, konten-konten di sini ya, orang-orang di sini, nah ini kan, sama kayak arsitek, dibilang kerjanya cuma gambar. Terus ada lagi nih. Nah, seumur-umur kerja di banyak bidang, saya akuin jadi copywriting itu paling pusing kerjanya. Nah, I feel you dikira tulis tinggal ngetik aja. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, dengan kita itu mengambil, ini ya, apa kita mengambil pihak tertentu, atau kita itu membuat konten yang memecah belah pihak, tentu akan ada orang-orang yang suka dan merasa relate dengan konten-konten kita. Nah, namun ya, harus hati-hati sih, kalau misalkan kita ingin memecah belah pihak seperti ini ya, kadang ya, kalau misalkan terlalu, ini ya, apa, terlalu bombastis ya, atau terlalu frontal, nanti konten-konten kamu, ya, akun kamu juga nggak disukai orang. Jadi, dengan kamu menggunakan strategi ini, itu, secara gak langsung, akan ada banyak orang yang juga berkomentar, karena mereka merasa relevan dengan konten itu ya. Dan yang kelima, tentu, pastikan isi konten kamu bermanfaat ya. Bermanfaat itu dibagi menjadi empat ya. Ada yang edukatif, seperti konten di akun ini, yang memberikan edukasi, ada yang entertain, entertain, atau menghibur ya, seperti prank, ya, atau konten-konten lucu, itu kan konten-konten entertain, ya. Terus ada konten informatif, yang memberikan informasi tertentu, seperti, 5 menu makanan di Surabaya gitu kan, 5 menu makanan terenak di Surabaya, contohnya seperti itu. Lalu ada yang inspiratif, yang memotivasi, atau mengajak audis itu, mengawakan tindakan tertentu ya. Jadi, inilah 5 cara yang bisa kamu gunakan, agar konten kamu bisa viral di TikTok. Dan, yang pertama, ini saya rekap ya teman-teman. Yang pertama, gunakan teks untuk menarik perhatian mereka. Yang kedua, kamu bisa ikuti campaign yang sedang berjalan di TikTok. Yang ketiga, gunakan lagu atau trend yang sedang viral. Yang keempat, buat konten yang memencah belah pihak. Yang kelima, pastikan isi konten kamu bermanfaat. Dengan kamu memahami konten-konten ini, ya, nisya konten kamu bisa viral juga. Dan pastinya, kamu juga harus belajar tentang algoritma TikTok itu sendiri. Dan algoritma TikTok, kamu bisa mungkin lihat di video-video kita yang lain, kita juga pernah bahas tentang algoritma di TikTok. Jadi, itu aja di video kali ini, teman-teman. Semoga, dapat memberikan informasi buat kamu, gimana sih, cara kita itu bikin konten yang viral di TikTok. Pastikan kamu juga subscribe channel ini, agar kamu nggak ketinggalan informasi, seputar konten-konten di media sosial lainnya. Tidak hanya subscribe sih, kamu juga bisa sertakan pendapatmu di kolom komentar, dan kamu juga bisa request kira-kira konten-konten seperti apa yang kamu mau kita bahas di YouTube channel ini. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. selamat menikmati.